selamat malam teman-teman semua makasih udah hadir disini ada 17 orang ya gak apa-apa mahasiswanya sedikit tapi yang penting kita bisa fokus karena kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin buat sebagian orang terlalu dicuekin dan buat sebagian orang terlalu dipikirin nah itu adalah mengenai nutrisi kalau kita mulai ke slide pertama minggu lalu kita udah ngebahas karbon dioksida ini karbon di soda tapi sekarang kita gak akan ngebahas komponen ataupun elemen fotosintesis yang berikutnya yaitu nutrisi gitu ya nah balik lagi ke slide yang minggu lalu kalau kita bicara nutrisi itu terdiri dari dua ya ada namanya nutrisi makro dan nutrisi mikro yang mana nutrisi makro itu terbagi tiga lagi dan yang kita bahas minggu lalu adalah nutrisi makro yang esensial ya yaitu karbon hidrogen dan oksigen yang mana ini berkontribusi terhadap 96% dari tubuh tanaman itu sendiri jadi memang kontribusi paling besar itu adalah karbon dari CO2 lalu hidrogen dan oksigen itu dari air sisanya makro primary mikrosecondary NPK CA MG S dan nutrisi mikro ini ada 8 macam nutrisi mikro itu kontribusinya hanya 4% cuman walaupun dia kontribusinya hanya 4% bukan berarti kita bisa apa mengenyampingkan yang 4% tersebut gitu ya dan nutrisi yang 4% ini biasanya kita dapat dari substrat ya ini dari soil misalnya ataupun dari pupuk cair gitu dari pupuk cair nah sekali lagi tadi gue bilang walaupun kontribusinya kecil terhadap berat kering tanaman hanya 4% gitu tapi bukan artinya dia tidak penting kenapa kalau gue analogikan dengan sepeda motor gitu ya kalau gue anggap fotosintesis itu adalah sebuah sepeda motor misalnya mesin itu adalah cahaya ya dari lampu dan juga bensin itu adalah CO2 gitu dan air sebagai elemen fotosintesis yang lain adalah bannya disini kalau misalkan kita mesinnya bagus bensinnya bagus lalu bannya juga tidak botak gitu kan itu masih bisa belum jalan kalau kita gak punya as roda nah as roda ini gue analogikan sebagai nutrisi gitu ya kurang lebih jadi keempat elemen fotosintesis ini sangat berkaitan satu sama lain satu aja yang hilang ataupun satu aja yang kurang satu aja yang tidak seimbang akan mengacaukan si lari motor ini kalau nutrisinya gak bener kalau as roda-nya itu patah atau bengkok pasti motornya jalannya bakal geol-geol gitu kan kalau airnya jelek kalau bannya botak pasti kalian gampang kepleset gitu kalau mesinnya jelek ataupun pistonnya udah lecet pasti napotnya bakal ngebul kalau bensinnya juga jelek kotor pasti motornya juga nyendat-nyendat jadi kurang lebih seperti itu ya intilah pentingnya nutrisi walaupun perannya terlihat kecil tapi kalau dia tidak ada tidak bisa jalan dengan sempurna juga fotosintesisnya kurang lebih kayak gitu ya nah kita bahas satu-satu sebenarnya tapi sebenarnya gue gak akan ngebacain satu-satu ya nutrisi makro yang esensial ini ada karbon, hidrogen, oksigen gue gak akan ngebacain satu-satu nanti kalau kalian pengen baca tinggal di post aja nanti pada saat gue re-upload di youtube ya hari Kamis cuman kalau gue analogikan si nutrisi ini terhadap manusia ya terhadap 4 sehat 5 sempurna deh gampangnya jadi karbon itu gue bisa analogikan sebagai karbohidrat ya karbohidrat misalkan dari nasi ataupun dari kentang dari jagung dan lain sebagainya merupakan sumber energi utama manusia ya terutama untuk orang Indonesia kalau belum makan nasi artinya belum makan jadi karbon gue umpamakan sebagai karbohidrat sedangkan hidrogen gue umpamakan sebagai air air minum tentunya manusia butuh air kan dan oksigen gue analogikan ya sebagai udara sebagai oksigen untuk kita bernafas itulah pentingnya makro nutrien esensial jadi kita butuh nasi butuh air butuh udara itu elemen terpenting untuk hidup kita begitu juga untuk tanaman itulah elemen terpenting untuk hidup tanaman kontribusinya 96% terhadap kesehatan tanaman terhadap berat kering tanaman itu sendiri makanya gue bisa katakan yang paling penting untuk fotositesis itu adalah CO2 dan juga air gitu ya air dan juga pertukaran udara dari udara bebas ke air gitu lalu nutrisi makro berikutnya yang primary adalah NPK kalau gue analogikan lagi ini sebagai 4 sehat 5 sempurna gue bisa bilang nitrogen ini seperti protein dari daging ataupun dari ikan ataupun dari ayam dan fosfat itu merupakan analoginya seperti kayak dari susu atau dari keju dari pokoknya lemak dan kalsium gitu ya dan potasium gue analogikan sebagai sayur-sayuran nanti sekali lagi kalau kalian pengen baca ini kalian bisa pause aja intinya sebenarnya dari ke-18 nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu bentar gak ada dari ke-17 nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu saling berhubungan satu sama lain dan dia mempunyai perannya masing-masing contohnya kayak misalkan disini fosfat membantu perkembangan akar bunga, biji, dan buah pada tanaman dan kekurangan salah satu unsur dari 17 unsur tadi juga dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman tersentiri misalkan dari fosfat ini kekurangan fosfat dapat menyebabkan perubahan warna dan kerusakan jaringan pada daun seperti itu lalu kalau nextnya adalah macronutrient secondary yaitu kalsium magnesium dan sulfur ini kalau gue analogikan kepada 4-5 sempurna lagi ya makanan pelengkap ya misalkan kayak buah-buahan kacang-kacangan sayuran hijau gitu sekali lagi setiap unsur disini memiliki peran masing-masing dan kekurangan unsur tersebut pasti akan ada efeknya dan nutrisi mikro nah nutrisi mikro ini sebenarnya ada banyak ada 8 cuman yang biasa kita suplai ke dalam akwarium itu hanya 6 eh maaf hanya 6 iron, boron, molybdenum, copper, mangan, zinc sedangkan nikel sama kloride ini biasanya sudah terkandung dalam air ataupun terkandung di dalam substrat jadi kita jarang menyuplainya dalam bentuk pupuk cair dan sebenarnya micronutrient ataupun nutrisi mikro ataupun trash element itu lebih banyak dari ini jumlahnya bisa puluhan cuman yang paling penting ya 8 unsur ini ya walaupun dia porsinya hanya 0,1% kurang dari berat kering tanaman tapi micronutrient inilah yang melimitasi pertumbuhan tanaman jadi kalau misalkan mikronya kurang itu tumbuhan walaupun kalian kasih cahaya dan CO2 yang kencang mikronya kurang ataupun mikronya tidak ada tanaman juga gak bisa jadi kayak analogi sepeda motor tadi ya jadi semua unsur ini harus ada semua unsur ini punya peran masing-masing dan semua unsur ini kalau kekurangan pasti akan ada efek samping nah nutrisi mikro kalau gue anggap sebagai nutrisi sebagai 4 sehat 5 sempurna itu seperti inilah ya vitamin dan suplemen makanan gitu kalian kan suka ada asupan vitamin ataupun asupan suplemen makanan mulai dari obat-obatan dan segala macem seperti itu nah sekarang apa efeknya dari kekurangan salah satu unsur dari yang gue jelasin tadi tadi totalnya ada sekitar 17 unsur ya untuk nutrisi dan teman nah contohnya disini misalkan kita gampang ngeliatnya kekurangan fosfat kekurangan fosfat ini akan menyebabkan kerontokan daun dan warna hijaunya yang lebih gelap gitu lalu potasium di pinggir-pinggir daunnya akan mengalami kekuningan gitu kan magnesium tulang-tulang daunnya akan mengalami perubahan warna menjadi hitam gitu dan daunnya akan lebih terang nah tapi sebenarnya kalian tidak perlu khawatir mengenai kekurangan nutrisi simptom-simptom kekurangan nutrisi ini karena kalau di aquascape di tumbuhan air itu agak sulit kita mengidentifikasi defisiensi nutrisi ataupun kekurangan nutrisi pada daun ya agak sulit kita melihatnya dan kalian kalau misalkan udah menggunakan pepuk cair yang khusus untuk aquascape harusnya tidak akan ada kekurangan nutrisi yang gue sebutkan tadi asal CO2 kalian cukup gitu ya jadi sebenarnya CO2 lah yang melimitasi penyerapan nutrisi artinya gini semakin besar CO2 yang kita berikan maka semakin besar pula nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman jadi kalau kalian ngerasa tanaman kalian kurang segar jangan langsung menyalahkan pupuknya tapi lihat dulu CO2 kalian cukup apa enggak karena sebesar apapun pupuk yang kalian berikan sebagus apapun pupuk yang kalian berikan kalau CO2 nya kurang maka nutrisi tersebut tidak bisa diserap oleh tanaman jadi kalau terjadi simptom-simptom seperti gambar ini kalian benerin dulu CO2 nya kalau kalian dah ngerasa CO2 nya bener CO2 nya udah di atas 30 ppm barulah kalian lihat sebenarnya tanaman gue ini kurang makro atau kurang mikro sih sebenarnya unsur apa sih yang kurang tapi sekali lagi kalau kalian udah menggunakan pupuk cair khusus aquascape harusnya produsen-produsen tersebut udah meneliti kebutuhan tanaman karena perbandingan antar unsur untuk pupuk cair di aquascape dengan pupuk untuk tanaman darat itu berbeda kan banyak orang yang DIY dari pupuk tanaman darat bukan yang gak bisa tapi kalau tidak ngerti malah bisa salah-salah karena perbandingan unsur antara NPK CA, MG, sulfur itu tuh berbeda-beda setiap tanaman apalagi tanaman darat dan tanaman air lalu sebenarnya si nutrisi itu sendiri bisa diserap oleh dua macam ya dari akar ataupun dari shoot system shoot system ini termasuk batang termasuk daun termasuk bunga bahkan kalau misalnya tanaman yang berbuah buah pun bisa menyerap nutrisi langsung tanpa kita harus memberikannya ke akar nah seberapa cepat mana yang lebih baik penyerapan nutrisi apakah dari shoot system ataupun root system itu tergantung jenis tanamannya ada tanaman yang lebih prefer menyerap nutrisi dari daun ada yang dia lebih suka menyerap nutrisi dari akar dan kecepatan penyerapan nutrisinya pun berbeda-beda ada yang lebih cepat dari daun ada yang lebih cepat dari akar jadi intinya di aquascape kalian harus memberikan suplai nutrisi untuk keduanya ya baik dari substrat maupun dari kolom air jadi langsung diserap oleh daun ataupun langsung diserap oleh bakar nah kita masuk untuk nutrisi akar biasanya apa yang kita butuhkan nah disini gue pake merek ya karena ini mereknya aqua research sendiri tapi kalian bisa menggunakan produk yang lain yang serupa fungsinya dan tidak harus menggunakan ini cuman kalau kalian gunain ini gue akan lebih seneng jadi jadi yang pertama yang pertama yang pertama biasanya gue akan menaburkan aqua sehat ya ini aqua sehat di dasar biasanya kalau untuk akuarium 60 cm cukup setengah saset akuarium yang 1 meter ataupun 90 cm eh sorry 60 cm cukup setengah saset kalau 90 sampai 1 meter cukup satu saset ini gunanya adalah sebagai bakteria starter bakteria starter ini fungsinya adalah untuk mempercepat proses siklus nitrogen jadi bakteria cepat terbentuk sehingga amonianya itu cepat diurai menjadi nitrit dan nitrat karena amonia ini kan beracun ya jadi si fungsinya aqua sehat ini adalah memberi asupan bakteri sehingga amonianya cepat diubah menjadi nutrisi gitu lalu yang berikutnya adalah power grow ya power grow disini adalah substrat yang berongga nah kayaknya pernah gue bahas juga kalau misalnya di bagian filter ya ini basicnya adalah kumis sebenarnya batu apung yang diberi aditif-aditif lainnya seperti nutrisi dan lain-lain nah fungsinya power grow ini adalah dia untuk memberikan rongga di bawah substrat sehingga kita bisa memastikan ada aliran udara dan supply oksigen ke dalam substrat karena akar itu juga membutuhkan oksigen pada saat dia respirasi ya selain itu power grow ini karena basicnya adalah kumis dia juga bisa menyerap dan menyimpan nutrisi dalam jangka waktu yang lama sehingga soil kalian ataupun substrat kalian itu akan awet nutrisinya bertahun-tahun gitu lebih lama dia awetnya kayak misalkan substrat sistemnya ADA gitu yang fast element itu dia juga menggunakan power sand kan nama dia power sand dia basicnya itu kumis juga ada salah satu aquarium di galerinya di Nigata di Amano substratnya itu bisa awet nutrisinya sampai 8 tahun sampai sekarang mungkin udah belasan tahun mungkin kalau belum dibongkar oke jadi seperti itu lalu lanjut adalah aquagizi nah aquagizi ini sebenarnya adalah pupuk dasar bahan utamanya itu adalah dari tanah alami nah banyak orang yang menanya kalau udah pakai soil perlu pupuk dasar lagi enggak sebenarnya ya tergantung dari produsen ya kalau di aqua resep kenapa kita bedakan mana yang aquagizi dan soil dan kenapa juga gue selalu menyarankan walaupun pakai soil tetap menggunakan aquagizi karena aquagizi ini ataupun pupuk dasar ini didesain untuk nutrisinya itu fast release ataupun nutrisinya itu keluar dengan lebih cepat sehingga bisa tersedia untuk tanaman pada saat awal tanam sedangkan ultimate soil itu didesain untuk nutrisi yang slow release artinya dia akan release pelan-pelan sehingga nutrisinya akan awet dalam jangka waktu bertahun-tahun jadi dengan kalian mengkombinasikan substrat yang nutrisinya fast release dan slow release artinya di awal tanam kalian pasti langsung udah dapat supply nutrisi dan untuk jangka panjang kalian juga dapat nutrisi dari ultimate soil yang memang nutrisinya awet bertahun-tahun plus juga kalian punya power grow sebagai banknya nutrisi dia menyimpan dan merilisnya pelan-pelan lalu yang terakhir ini opsional adalah pasir dekorasi kalian taruh di depan ataupun taruh di mana tergantung desain ataupun tergantung layout aquarium kalian dan jumlahnya seperti apa karena kan masih banyak yang nanya bang kalau misalkan gue butuh substrat untuk 60 cm kebutuhannya berapa sih gitu ya biasanya gue seperti ini power grow itu butuhnya sekitar 20% dari total keseluruhan substrat lalu aquagizi kisaran 10-20% dan soil kisaran 60-70% nah gue akan praktekan cara ngitung kebutuhan substrat ya contoh misalkan kita punya aquarium 60 x 40 x 40 cm artinya ini 96 liter ya kurang lebih katakan kita pengen bikin substrat yang tingginya itu kurang lebih 20 cm di belakang ya ataupun setengah tingginya aquarium dan 4 cm di bagian depan kalau gue rata-ratain mungkin ya ketebalan rata-ratanya adalah sekitar 10 cm ya jadi dengan kita mengetahui panjang dan lebar aquarium dan mengetahui ketebalan rata-rata substrat yang pengen kita gunakan kita bisa menghitung volume substratnya dong kita akan hitung volume substratnya nih jadi panjang aquarium dikali lebar aquarium dikali tinggi rata-rata substrat yang kita inginkan ya kurang lebih adalah 24 liter jadi kebutuhan volume substrat kita nah 24 liter disini tidak secara kebetulan juga sebenarnya ini kurang lebih adalah 25% dari volume aquarium ini kan volume aquariumnya adalah 96 liter ya jadi 25%nya itu adalah 24 liter dengan kalian menyediakan setidaknya 25% substrat dari volume aquarium kalian gue yakin kalian tidak akan kekurangan substrat ya mau kalian menggunakan desain apapun ataupun layout apapun kalau kalian punya 25% substrat itu artinya substrat kalian udah cukup bahkan mungkin berlebih dan menurut gue tidak apa-apa substrat berlebih dibanding kurang ya kalau lebih bisa disimpan atau digunakan di aquarium lain kalau kurang kan kita lagi nyeting nanggung banget dikurang gitu malah gak selesai kan nyetingannya jadi saran gue idealnya kalian sediakan substrat kalian itu totalnya dari mulai power grow aqua gizi dan ultimate soil itu 25% dari volume aquarium kalian nah ngitungnya gini misalnya tadi gue bilang power grow itu butuhnya 20% artinya adalah 20% dikali 24 liter ya itu 24 liter kan volume substrat yang kita butuhkan jadi kurang lebih kalian butuhkan untuk aquarium 60x40x40 ataupun aquarium 96 liter itu kalian butuh power grow nya sekitar 5 liter sedangkan aqua gizinya sekitar 10-20% dikali 24 liter kurang lebih 2,5-5 liter kalau 2,5-5 liter itu kurang lebih beratnya 2-4 kilo jadi kalian beli cukup 2-4 pak aqua gizi dan yang terakhir adalah ultimate soil butuhnya itu adalah 60-70% x 24 liter kisaran 15-17 liter dan soil itu 15-17 liter kalau di kilo kurang lebih 12-14 kilo nah ini rumus ini bisa kalian jadiin patokan untuk kalian membeli substrat misalkan kalian punya aquarium baru nih 90 cm 200 liter volume substratnya ya 25% berarti 50 liter volume substratnya tinggal kalian kaliin nih 20% power grow ternyata power grow gue butuhnya sekian liter aqua gizi gue butuhnya sekian liter ini bisa jadiin patokan biar gak salah beli ataupun biar belinya gak kebanyakan atau kekurangan ini untuk mengira-ngira kebutuhan shooter kalian tapi sekali lagi tergantung dari desain ataupun layout aquascape yang kalian gunakan oke lalu kita lanjutnya lanjutin adalah untuk pepuk cair ya nah banyak juga pertanyaan mengenai pepuk cair nih kenapa di aquascape sendiri kita punya 3 line pepuk cair yang line pertama itu adalah aqua segar awal tanam dan lebat cerah ini gue bilang untuk orang-orang yang gak mau repot jadi artinya di dalam satu botol ini sudah ada nutrisi makro sudah ada nutrisi mikro jadi sudah lengkap seluruh kebutuhan nutrisi untuk tanaman yang seperti gue jelaskan di awal tadi bedanya apa nah untuk awal tanam ini biasanya kita gunakan di 1 sampai 2 bulan atau maksimal 3 bulan pertama karena di nutrisi yang awal tanam itu lebih banyak nutrisi fosfornya untuk merangsang pertumbuhan akar jadi setelah kalian rasa tanaman kalian sudah berakar dengan baik sudah bertunas dan berdaun baru dengan cukup banyak itu bisa pindah ke yang aqua segar lebat cerah tinggal disesuaikan aja dosisnya kalau misalkan aquarium kalian low light berarti gunakannya adalah 6 kali seminggu lalu highlight tadi yang low light 6 kali seminggu 1 pump per 100 liter lalu yang highlight 6 kali seminggu 2 pump sedangkan untuk moss ataupun nanobias cukup 3 kali seminggu nah ada satu lagi biasanya kalau dari produsen pupuk cair itu dia membuat dosis itu untuk kebutuhan 1 minggu ya kayak gini 6 kali seminggu artinya akan ada 6 pump untuk 100 liter kadang-kadang ada orang bilang boleh gak bang gue langsung ngasih 6 pump 1 kali seminggu aja sebenarnya boleh cuman analoginya jadi kayak gini kalau kalian diberi makanan langsung 20 porsi untuk 1 minggu sedangkan kalian makannya itu per hari ya sedikit-sedikit 1 porsi 1 porsi sisa makanannya itu pasti akan tidak akan kalian makan kan ya mungkin nanti nutrisinya akan ataupun makanannya akan busuk ataupun dimakan sama tikus makan sama kecowa kalau dalam hal ini di aquascape mungkin nanti si nutrisinya ini bisa digunakan oleh algae dan segala macam jadi bukan yang gak boleh tapi kalian lebih baik gunakan setiap hari jadi dibagi misalkan nutrisi seminggunya butuh 10 mili ya dibagi aja 1 minggu tapi bisa juga kalian gunakan cara yang tadi kalau kalian males kayak gue gue kadang suka kayak gitu tapi ada syaratnya tanaman kalian tuh harus lebat harus padat jadi walaupun kalian berikan nutrisi yang banyak di awal masih ada tanaman-tanaman lain yang bisa menyerap kelebihan nutrisi tersebut jadi intinya kenapa gue sarankan memberikan nutrisi itu setiap hari agar ketersediaan si nutrisi ataupun ketersediaan si korsinasi itu tetap sama setiap harinya gitu kalau kalian berikan di awal minggu itu tinggi nanti makin lama dia makin turun kan ke ujung minggu gitu jadinya tidak stabil lebih baik kalian dosisnya setiap hari oke nah selanjutnya untuk yang makro dan mikro ini dipisah kenapa dipisah ini karena sebenarnya untuk lebih ke teman-teman yang sudah mengerti kebutuhan nutrisi tanamannya kadang kita bisa melihat dari simptom defisisi nutrisi ternyata tanaman gue kurang makro nih akhirnya gue bisa memberikan makro yang lebih banyak ataupun oh tanamannya ternyata kurang mikro berikan dosis mikronya lebih banyak jadi ini lebih advanced lah penggunaannya sedangkan yang proscaver dan color up ini sama juga proscaver ini adalah intinya makro dan color up ini adalah intinya mikro tapi dalam konsentrasi ataupun dalam dosis yang lebih kental gitu dan juga ada tambahan-tambahan hormon jadi semuanya sesuaikan dengan kebutuhan kalian kalau kalian cuma mainnya moss, anubias kemudian tanaman-tanaman yang slow grow tanaman-tanaman yang low light lebih baik gunakan yang awal tanam dan lebat cerah kalau kalian udah mulai pakai medium light gitu ya ataupun tanamannya udah mulai banyak pakelah yang makro dan mikro karena kalian akan lebih mudah mengontrol kebutuhan nutrisi kalian kalau kalian mainnya udah dutch style berhasil di unstyle yang tanamannya padat yang highlight high co2 yang pengen tanamannya jadi merah gunakanlah proscaver dan color up jadi intinya semua pupuk cair itu mau merek apapun harusnya adalah bisa digunakan dan pupuk cair itu bagus untuk digunakan tapi sekali lagi banyak orang yang awal-awalnya langsung menyalahkan pupuk kalau misalkan tanamannya tidak tumbuh ataupun langsung menyalahkan nutrisi apabila tiba-tiba algae-nya muncul padahal intinya adalah co2-nya dulu kalian apa namanya kalian perhatikan cukup apa enggak kalau misalkan ngerasa co2-nya cukup baru deh kalian bisa mulai melihat sebenarnya tanaman gue kekurangan nutrisi apa ingat ya sekali lagi semakin tinggi co2 kalian semakin banyak pula nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman jadi sebanyak apapun sebagus apapun pupuk yang kalian berikan kalau co2-nya kurang nutrisi itu tidak akan digunakan oleh tanaman gitu ya jadi jangan menyalahkan pupuk langsung apabila terjadi algae ataupun apabila terjadi melting apabila terjadi tanaman kalian enggak sehat dan segala macam gitu ya mungkin kayak gitu aja Arya untuk pembukaan materinya silahkan kalau ada pertanyaan oke makasih Bang keren buat teman-teman yang mau nanya nanti silahkan bisa di kolom komentar ya nanti kita bacakan dan beri kesempatan juga itu tadi yang itu motor motor bangnya juga iya berta studio dulu enggak itu udah lama foto 2016 ini Bang misalkan dulu dulu masih pada itu ya mainin gali juga gali juga dulu kan gali terus Doni Doni Purba Cahair Cahair sampai sekarang masih iya sekarang masih ini Bang kalau misalkan tanpa kukcir berarti sebenarnya tanaman itu masih bisa hidup gitu kan ya oke atau masih sehat pertanyaan bagus nah ini tadi perlu diingat ya ini 96% itu adalah dari karbon hidrogen dan oksigen karbon dari CO2 hidrogen dan oksigen itu dari udara dan juga dari air sisanya ini kontribusinya adalah dari substrat dan dari pepuk cair gitu kadang-kadang dari air tanah kalian ya kalau kalian gunakan air tanah atau air sumur itu juga sudah mengandung nutrisi-nutrisi ataupun mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman tapi belum tentu komplit ya makanya kita gunakan substrat yang bernutrisi tinggi nah substrat yang bernutrisi tinggi seperti soil itu biasanya punya seluruh nutrisi primary secondary dan micronutrients lengkap dia biasanya tapi yang namanya soil ataupun yang namanya substrat apalagi tanamannya padat diserap terus setiap hari oleh tanaman dari akar maka si soil ini kan akan kekurangan nutrisi ya lama-lama sehingga kita membutuhkan suplai nutrisi tambahan dari pepuk cair salah satunya pepuk cair ini bisa memberikan nutrisi langsung kepada daun dan batang tanaman dan bisa juga kepada si soil itu sendiri soil ini kan juga mempunyai kemampuan untuk menyerap nutrisi ya jadi kalau kita berikan pepuk cair soil ini juga akan menyimpan power grow tadi juga dia akan menyimpan jadi kalau pertanyaan Arya tadi bisa gak dia tunggu bisa tapi pasti tidak akan lebih baik ketimbang orang yang menggunakan aquascape dan menggunakan pepuk cair tapi tergantung lagi ya tanamannya apa lalu juga apa namanya cahaya yang seperti apa cahaya yang seperti apa nah satu lagi yang agak gue lupa tadi banyak orang yang bertanya kapan gue harus memberikan pepuk cair untuk tanaman kalau kalian menggunakan soil ya soil ini kan biasanya kandungan nutrisinya tinggi banget ya di awal-awal apalagi dengan adanya siklus nitrogen gitu si amonia ini kan bisa berubah jadi nitrat nitrat ini kan nutrisi jadi di sebulan pertama si substrat kalian kalau kalian pakai soil pakai pepuk dasar itu pasti akan tinggi sekali nutrisinya airnya pun nitratnya pasti akan tinggi sekali jadi tidak perlu gunakan pepuk cair terutama pepuk cair makro di sebulan pertama kalian netting gitu kecuali kalian udah cycling nih belum ditanemin kalian cycling 2 minggu 3 minggu atau 4 minggu dan udah kalian ukur amonianya 0 nitratnya kisaran 20 ppm itu boleh langsung gunakan pepuk cair tapi kalau kalian dari awal udah langsung nanem jangan langsung pakai pepuk cair apalagi kalian pakai soil tunggu dulu mungkin ya 3 minggu 4 minggu kalau kalian kalau kalian ngerasa tanaman kalian kok kurang seger boleh kasih pepuk cair tapi jangan yang makro kasih dulu yang mikro gitu nah ini kan produk aquariset ini ada yang awal tanam berarti itu pun awal tanam itu udah lewat 1 bulan gitu kalau pakai soil ya kalau pakai soil kalau pakai soil kalau tanpa soil berarti mungkin dari awal bisa dipakai kalau cuma pakai pasir silika dan pakai pasir malang gitu kan nggak ada sumber nutrisinya itu bisa dipakai dari awal gitu jadi kenapa tadi gue saranin pakainya setelah minggu ketiga setelah minggu keempat karena kalau pakai soil dan pakai pepuk dasar itu itu nutrisi air kalian pasti akan kaya sekali gitu nutrisi nitratnya terutama jadi kalau kalian tambahin lagi dengan pepuk cair makro malah nggak akan ada yang nyerap itu sih nutrisinya tadi kan kayak air itu kan yang mengandung apa banyak nutrisi itu bang ya misalkan airnya bagus kita sering WC pun bisa air ya bisa cuma kita nggak pernah tahu apa aja isi di dalam air itu ya kan nggak semua orang mungkin hanya 1 atau 2 orang deh yang mau membawa airnya taruh ke lab gitu kan iya misalnya itu kan pakai coba air jubur emang hasil tanamannya bagus gitu oh iya dibandingin air yang lain gitu kan betul-betul apalagi kalau misalkan airnya itu pakai auto drip ya ditetesin terus 24 jam sampai luber gitu itu pasti akan sangat bernutrisi sekali gitu maka nggak semua orang seperti itu gimana kan orang malang itu siapa yang mirele mirel mirel itu kan saya baru-baru tadi sih liat itu nggak pernah ganti air katanya sampai 1 hari 2 minggu tanpa viol tanpa CO iya karena dia tinggal di daerah dengan yang airnya dewa dikatakan mungkin airnya ya pasti kan intinya itu di aquascape ini ya seperti pernah gue bilang kalau saya di episode awal ya paham saya pernah bilang aquascape itu sejatinya bukan hanya seni mendekorasi aquarium tapi adalah seni merawat air kalau airnya bagus ya disitulah aquascape kalian akan terbus karena air itu kan adalah sumber segala kehidupan ya bukan hanya untuk manusia tapi untuk tanaman juga apalagi tanaman air nanti ada pembahasan mengenai air juga oh ada di rando berikutnya rando berikutnya ya yaudah ini di facebook udah ngantri banyak ngantri siap ini dari Rian dulu Rian udah 3 kali ngepost itu kembang Ronteng udah kan Kuntan Kuntan boleh dideketin nggak mulutnya ke mic kalau Teng udah jalan 2 bulan dan saya topping lagi sama soil apakah berpengaruh dan aman sama taraman yang udah tanam sebelumnya jadi udah 2 bulan ini pertanyaan yang sering ditanyain dan gue karena itu sering banget ditanya gue pernah bikin kontennya sih untuk lebih jelasnya nanti ada di video mengenai riscape di aquascape cuman simpelnya gini kalau kalian menambahkan sesuatu ke aquarium yang udah stabil yang udah stabil pasti akan ada perubahan parameter air di aquarium kalian sedikit banyak apalagi taruh soil soil yang tinggi nutrisi itu biasanya juga tinggi kadar amonianya tinggi kadar amonia dan tinggi kadar nitratnya jadi kalau kalian topping soil itu sebaiknya kalau kalian punya alat ukur coba kalian ukur amonianya berapa lalu ukur nitratnya berapa kalau masih dalam batas ambang aman artinya masih aman kalau misalnya kalian gak punya alat ukur setelah kalian isi soil baru ataupun topping soil baru ganti air lebih sering ataupun ganti air lebih banyak untuk menghindari amonia spike ataupun tingginya kadar bunyi yang tiba-tiba yang bisa menyebabkan algae intinya kayak gitu jadi kalau topping itu kan biasanya jaraknya lama 3 bulan 4 bulan ke atas tergantung juga ke orang kebutuhannya apa gitu tapi bukan gak boleh boleh cuman bisa menyebabkan masalah dan untuk menghindarinya ya tadi ganti air lebih sering di seminggu ataupun 2 minggu berikutnya ataupun ganti air lebih banyak karena untuk membuang dari soil baru kan ada membuang amonia dan nutrisi dari soil baru apalagi kalian toppingnya banyak ya kalau cuma sedikit kayaknya mungkin gak akan terlalu masalah kalau saya dulu sering topping itu karena si soil aja itu udah bubuk kayak gitu tuh udah hancur 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 baru ditopping lagi makanya pakai ultimate soil kan gak hancur jaman dulu belum ada belum ada ultimate jaman dulu ya bang untuk soil tuh rilisnya apa nanti lama-lama tuh dia bubuk gitu kan atau gimana tuh bang rilisnya tuh nah kekuatan soil ini tergantung yang pertama dari bahan dasar si soilnya bahan dasar tanah alaminya lalu yang kedua dari proses dia pembuatan ya proses dia pengerasan si soil ada orang yang bikin soil tidak dikeraskan ada orang yang bikin soil yang dikeraskan gitu jadi tapi sekeras-keras apapun soil lama-lama pasti akan hancur juga cuman yang bedanya berapa lama dia akan hancur ada yang beberapa bulan doang hancur ada yang bertahun-tahun gak akan hancur gitu tapi kalau dari sisi nutrisi kalau kita tidak injekkan pupuk cair ataupun tidak injekkan pupuk tancap pasti nutrisinya lama-lama akan habis ya itu pertanyaan dari Rian tadi ya Rian Saban lupa gak dibaca air mudah-mudahan bisa mewakili jawabannya jadi maksudnya soil bubuk pun belum tentu jelek gitu kan ada yang bilang kalau bubuk itu jelek gitu kan oh gini biasanya soil yang jadi bubuk itu yang pertama gak enak dilihat mata itu yang pertama ya yang kedua adalah dia itu semakin bubuk ataupun semakin kecil partikel si soil itu dia akan membuat substrat itu jadi padat nah kalau substratnya padat artinya substratnya anaerob tidak ada udara di dalamnya kondisi anaerob ini memicu algae kayak misalkan blue green algae ataupun nanti memicu gas-gas seperti kayak gas H2S dan lain-lain di dalam substrat jadi tanemannya gak akan sehat terutama akarnya pasti akan menghitam akan membusuk kalau substrat kalian terlalu padat jadi rata-rata emang agak keras gitu ya kalau misalkan substratnya hancur apalagi yang di bagian-bagian atas ya disedot aja sebisa mungkin terus di topping soil baru instagram dari john underscore p underscore sembiring bang karbon cair bang fungsinya untuk pertumbuhan tanaman apa ya oh gini nah karbon cair juga udah pernah gue bahas ya nanti detailnya bisa kalian lihat di videonya aku aja ya cuman intinya kayaknya waktu itu di ronde berapa pernah kita bahas juga ya karbon cair kemarin sih oh iya yang CO2 ya jadi si karbon cair ini adalah apa ya biostimulan ataupun stimulus organik gitu dia merangsang si tanaman ini bisa menyerap nutrisi lebih baik jadi yang kita kasih itu kan karbon sebenarnya ya karbon dalam bentuk organik dia berupa salah satu bentuk dari glukosa ataupun bahasa kerennya ilmiahnya adalah aldehida gitu aldehide jadi tujuannya kalau menurut tombar penemu si aldehide untuk aquascape ini si karbon cair ini bisa mempercepat dan memperbanyak pertumbuhan dua sampai lima kali lebih cepat dibanding kalian tidak menggunakan karbon cair tapi dengan mengkombinasikannya dengan CO2 tabung ya jadi bukan sebagai nutrisi ataupun asupan karbon utama tapi kalau kalian mainnya cuman kayak mos, anubias, kadaka gitu ya buce palantra kalian gak pakai injeksi CO2 pakai karbon cair ini lebih efektif ketimbang kalian pakai CO2 elektrik ataupun CO2 tablet gitu ngebus gitu kan ngebus ngebus dari facebook kan dari ini banyak nih sebetulnya banyak bisa harus dipercepat jawabannya gak apa-apa sih oke gak apa-apa kalau gak terjawab sih nanti bisa di youtube bisa ya betul pilih aja kang pilih dari Tommy Priorno ini tiga kali nanyanya sama pertanyaannya bang kalau udah bang kalau bagian depan kita yang menggunakan sedas tapi ditanami Monte Carlo apakah perlu diberi di awal tanam jadi kayaknya di depannya itu pakai biasanya kan silika polosnya atau oh gitu ya ngerti paham jadi gini kalau kalian gunain silika sedangkan Monte Carlo ataupun Kuba ataupun tanaman karvet lainnya itu kan akarnya pendek ya di saat awal di saat awal tanam itu pasti dia tidak langsung mendapat suplai nutrisi dari akarnya gitu jadi kalau gue pribadi ngakalinnya kayak gini biasanya pakai pupuk tancep tis tau gak yang tetra initial stick jadi si tis ini kalau gue pakenya silika gitu ya gue jepitkan satu batang ataupun setengah batang tis di setiap satu porsi Monte ataupun Kuba yang gue tanam gue jepit di akarnya jepit pakai tinset lalu ditanam dengan begitu artinya di awal tanam si akar Monte Carlo ataupun akar Kuba ini langsung tersupply oleh nutrisi dan pasti adaptasinya dan penyebarannya akan lebih cepat dibanding kalian tidak seperti itu kecuali pakai soil ya kalau pakai soil kan dia langsung nempel ke soil langsung dapat nutrisi itu gak perlu pakai tinset lagi gitu kan kalau pakai tis lumayan banyak ya kalau tanknya gede misalkan tapi kan tis satu botol gini kan isinya banyak kan dan bisa dipotek-potek kan lumayan tinsetnya ya lumayan paling bisa juga sih diakalinya bagian depannya itu kan kalau silika maksudnya kan biar gak kotor ya biar gak berwarna gitu misalnya bagian depannya agak berapa cm 3 cm gitu 4 cm ya intinya sih sebenarnya tanaman itu di awal-awal tanam itu sangat tergantung terhadap CO2 dan kandungan nutrisi jadi semakin bagus CO2 yang kalian berikan dan nutrisi yang kalian berikan juga tersedia untuk tanaman semakin cepatnya beradaptasi jadi intinya gimana ngakalin dia akan dapat nutrisi aja betul makanya lebih enak pakai soil ultimate apapun lah dari novel IG dulu sok atau IG IG hari darmawan underscore bang pemberian kucir setelah WC 3 3 sekali 3 kali eh gimana sih 3 kali sekali 3 kali 3 kali seminggu atau gimana bang pemberian kucir setelah WC 3 sekali gimana menurut bang 3 kali sehari intinya gini deh intinya gini setiap produsen pupuk cair yang benar yang baik pasti akan memberikan petunjuk penggunaan yang benar jadi kalian gunain aja ataupun kalian berikan dosis sesuai dengan petunjuk pada kemasan gitu aja intinya gitu dan ini sebenernya kan karena ada yang bilang kucir tuh mesti dikasih tuh setelah WC oh sebenarnya enggak enggak cuman kalau gue pribadi gue bebas mau kapanpun gue berikan asal konsisten kalau misalkan sebelum biasanya sebelum lampu nyala ya seterusnya setelah lampu nyala gitu karena kan daya seraptan kayak yang gue bilang di awal tadi kalau misalkan hari ini kalian berikan jam 12 besoknya kalian berikan 12 siang besoknya kalian berikannya jam 10 malam jadi nutrisi yang kalian berikan dalam sehari itu sampai ke jam 12 siang besoknya itu udah mulai habis jadi ada saat dimana tanaman ini kekurangan nutrisi jadi sebaiknya konsisten diperhitungkan sampai segitunya sebaiknya tapi kalau pemales kayak gue biasanya gue dosingnya langsung untuk satu minggu ataupun langsung untuk beberapa hari jadi biasanya kalau gue ganti air 2 kali seminggu jadi gue dosing nutrisinya untuk 2 hari atau 3 hari nah ini dari ini nih dari tongkek cg pati gue juga mau tau apakah alga itu menyerap nutrisi makro kalium atau hanya nutrisi makro n dan p saja n atau p kalau secara spesifik nutrisi apa yang diserap alga gue gak terlalu paham tapi yang setau gue alga ini dia bisa menyerap nutrisi apapun dan dia tidak butuh nutrisi yang banyak untuk bisa berkembang jadi kalau misalkan kalian tidak berikan pupuk cair sekalipun alga itu masih bisa menyerap nutrisi dari air dari air dan dia masih bisa berkembang dengan baik jadi intinya pupuk cair itu bukan penyebab alga karena si alga sendiri butuh nutrisi sangat sedikit sekali untuk dia berkembang jadi apa aja sebenarnya diserap tidak pilih-pilih dan dia tidak dependen terhadap nutrisi dalam kondisi yang minim nutrisi sekalipun dia bisa tumbuh intinya adalah di kesehatan tanaman kalau tanaman kalian sehat artinya tanaman kalian itu memiliki imun tubuh kayak manusia kalau kalian sehat kalian fit bisa terhindar dari segala macam penyakit sama kayak tanaman kalau tanaman kalian udah sehat pemberian CO2-nya bagus nutrisinya bagus tanamannya sehat bugar dia akan sangat kuat dan bisa melindungi dirinya dari serangan hama apapun termasuk algae jadi pada saat kalian terserang algae lalu kalian kurangi nutrisinya itu artinya kalian malah membuat tanamannya menjadi kekurangan nutrisi membuat tanamannya semakin sakit dan semakin sakit tanaman semakin gampang dia terserang oleh algae jadi banyak yang bilang kalau terserang algae stop pupuk cair ataupun kurangin pupuk cair sebenarnya itu salah bukan itunya yang kalian perbaiki dulu tapi CO2-nya yang kalian lihat dulu bukannya dulu yang ada di black itu apa mati dimasihin lampu dipakai tutup apa namanya itu oh blackout blackout gimana itu nah kalau blackout itu kan sebenarnya tujuan utamanya adalah membuat algae itu tidak punya cahaya sama sekali untuk berfotosintesis dalam 3-4 hari jadi yang dilakukan adalah membuat si algae-nya menderita tidak dapat cahaya sama sekali tidak bisa fotosintesis lalu akan mati tapi dengan blackout artinya kita juga menghentikan suplai cahaya untuk tanaman menghentikan tanaman itu untuk berfotosintesis jadi tanamannya juga ikut sengsara sebenarnya jadi duluan-duluan mana yang mati duluan algae duluan ataupun tanaman duluan berarti kita harus melihat tanaman juga tanamannya kira-kira bisa bertanam tidak gitu kalau mau di blackout jadi tidak semua tank bisa di blackout blackout itu jalan terakhir lah jangan dijadikan jalan ninja ku oke lanjut mak Arya kenapa beberapa tanaman stem tidak muncul akarnya meskipun sudah 3-4 minggu ditanam misalnya bakopa dan rotala tidak muncul akarnya meskipun sudah 3-4 minggu ditanam 3-4 minggu harusnya muncul akar tahu gak muncul akarnya gimana karena gak kelihatan kalau gak kelihatan akarnya ada di dalam coba dicabut harusnya akarnya ada kalau substrat kalian itu bernutrisi biasanya dalam beberapa hari pun itu udah langsung menumbuh akar kelihatan ada di daun apalagi kalau misalkan kalian tancapin di pinggir kaca di pinggir kaca di samping dalam beberapa hari akarnya udah tumbuh kalau gak tumbuh berarti ada yang salah dengan substrat kalian ini lagi rame nih tapi bacanya dingung yang mana nih panjang-panjang nanyanya gak apa-apa adi surya malam bang saya punya 2 pertanyaan yang lain juga belum 1 1 ketika kita baru awal tanam disitu kan banyak nutrisi yang terkandung yang mungkin bisa memberikan efek baik ataupun buruk apakah bisa diakalin dengan memberikan tanaman yang menyerap nutrisi banyak seperti Ecenodorus DSB dan sebagainya agar seimbang dan tidak perlu terlalu banyak itu nomor 1 oke 2 1 2 2 2 jadi saya barangkali nyambung kan pertanyaannya boleh ketika kita rescape dan mau menggunakan lagi untuk menanam baik secara sengaja atau tidak pupuk akan terangkat atau berada di atas soil apakah itu yang akan menyebabkan kebocoran nutrisi dan memicu alga terima kasih oke yang pertanyaan pertama itu sangat bisa dan biasanya memang gue mengakali seperti itu belajar dari Amano ya Amano itu pada saat awal tanam dia selalu menanam sepadat mungkin gitu karena dia tahu soil ADA amazomia ini nutrisinya tinggi sekali dan amonianya tinggi sekali tapi jangan salah ya amonia yang tinggi di awal tanam pada saat dari soil itu bukan merupakan suatu keburukan bahkan sebagai suatu kelebihan karena dengan tersedianya amonia di awal tanam itu akan mempercepat siklus nitrogen dan memperkaya nutrisi sisi substrat kalian cuman harus diakalin cara yang pertama adalah cycling nah cycling dalam 2-3 minggu sampai amonianya zero ataupun bisa juga dengan memberikan tanaman yang sepadat mungkin karena tanaman ini kan bisa menyerap nitrat dan amonia juga ya jadi kelebihan nutrisi di awal tanam itu bisa dimakan oleh tanaman-tanaman yang tersedia bisa kalian gunakan tanaman yang fast grow ataupun yang cepat tumbuh yang rakus sutrisi kayak misalkan dari Egeria Densa ataupun Serata Plum Demersum dan lain-lain ataupun tanaman-tanaman Stamplans yang banyak ataupun tanaman ambang juga bisa oke itu pertanyaan pertama ada kejawab ya pertanyaan yang kedua pada saat riskep pasti tercampur dong ya power grownya kecampur keangkat kecampur keangkat kalau gue pribadi gampang ditopping aja lagi dengan substrat yang baru mau soil yang baru ataupun pasir silika sehingga nutrisi-nutrisi terutama dari pupuk bukan pupuk cair terutama dari dasar ya itu tidak akan bisa tercampur dengan air jadi intinya sih ditopping aja biasanya power grownya ada yang keangkat sama akar iya pas dicabut begini akarnya nempel power grownya nempel nah ini yang pertanyaan kedua sebenarnya nyambung sama pertanyaan dari Rian Sabiani jadi lagi rame di Facebook katanya nih pupuk dasar itu dihancurin dijadiin bubuk cair nah ini kan kalau kecabut juga jadi jadi berbahaya apalagi ini dihancurin jadi bubuk cair gimana tanggap aja katanya tuh aduh gini-gini memang di pupuk dasar ataupun di soil itu mengandung nutrisi yang mirip-mirip dengan yang ada di pupuk cair gitu ya tapi tapi kita tidak bisa memastikan berapa sih perbandingan nutrisi di substrat itu antara N, P, K C, A, M, G, mikro apakah memang pas dengan kebutuhan tanaman jadi kalau si apa namanya soil ini biasanya kandungan utamanya dan kandungan dominannya itu adalah dari nitrat kalau kalian menghancurkan soil atau menghancurkan pupuk dasar dilarutkan ke air dan gue yakin pasti gak bakal larut sempurna lalu diberikan sebagai pupuk cair itu ya sama aja kalian cuma memberikan nitrat doang ataupun memberikan amonia doang nutrisi lainnya tuh bukan tidak ada tapi kekurangan gak seimbang lah jadi sebaiknya gak usah lah kalau pupuk dasar dengan pupuk cair kan harganya ya gak jauh-jauh beda juga gitu mendingan beli sekalian ya tapi kalau pengen eksperimen silahkan tapi kalau gue kecabut ya biasanya gitu kan ditopping lagi terus air yang buteknya ya dibuang semua jangan dipakai lagi Instagram Bang kalau pemberian pupuk cair bagus di waktu nyala lampu atau pas lampu mati soalnya ada yang bilang kalau dikuasi pupuk cair pas lampu nyala bisa melibutkan anda tadi udah kejawabkan ya sebenarnya bebas asal konsisten oke lanjutin Instagram aja ya panjang-panjang di Facebook tadi kesian ya Instagram Bang kenapa pasir silika lebih mudah memunculkan brown alga udah itu pertanyaannya ya karena apa namanya brown alga ini memang muncul dari salah satu unsur yang namanya silikat yang mana silikat ini memang memang banyak dikandung oleh pasir silika jadi mau kayak gimana pun aku harim kalian taruh pasir silika pasti akan brown alga jadi ya sudah di sudut manual aja kalau misalkan sudah sudut manual pasirnya kurang ditoping lagi dengan pasir silika yang baru jadi pasti pasir silika bagian atasnya terutama akan kena brown alga dan bagian tinggir kaca juga pasti akan kena brown alga uning ya pasti itu kalau silikanya dicuci benar-benar bersih sama aja ya sama aja kang sama aja Facebook kang oke besok aja di IG udah habis Bang saya menanam machinodorus singwensis dengan metode desain substrat yang digunakan power grow dan suai saja tanpa kukdas saya rutin menyeram tanaman dengan air plus kukir mengapa daunnya kuning ya Bang oh maaf bentar bentar ini kamera gue kayaknya mati bentar ya halo pulung yang di rian salam-salam semuanya nih buat yang anda di Facebook bagaimana sorry Arya pertanyaannya maaf saya menanam machinodorus singwensis dengan metode DSM substrat yang digunakan power grow dan soil saja tanpa kukdas saya rutin menyeram tanaman dengan air plus kukir mengapa daunnya kuning ya Bang daunnya kuning tadi tadi gambar yang gambar tadi gini gini paling utama itu kalau kalian DSM adalah tanaman darat sama tanaman air ataupun tanaman submerge ataupun tanaman immerse itu intinya adalah di CO2 ya nah di kondisi immerse ataupun kalian metode DSM intinya juga adalah CO2 yang mana CO2 ini dapatnya dari udara jadi pada saat kalian DSM biasanya kan ditutup itu pakai plastik ya pastikan ada aliran udara jadi jangan ditutup full ada aliran udara jadi udara baru bisa masuk bisa nyuplai oksigen ke eko oksigen bisa nyuplai CO2 ke tanaman kalian dan udaranya bisa keluar lagi jadi harus ada sirkulasi udara bahkan orang biasanya suka pakai kipas gitu biar udaranya muter lalu juga hal yang lain kalau misalkan kita terlalu nutupnya terlalu rapat gitu ya terlalu lembab itu pasti akan memicu munculnya jamur ya munculnya jamur jadi pada saat DSM kuncinya adalah aliran udara yang baik untuk memastikan ketersediaan CO2 nya itu gitu semoga kejawab ya ini dari Randi Yandi bagus nih Yandi jika tanaman akuatik bisa menyerap dari daun apakah itu artinya semua tanaman bisa ditanam secara ditempel di hardscape lagi sebenarnya tanaman itu sama daun atau akar sih nah tadi kayaknya gue udah jelasin juga tanaman itu beda-beda kemampuannya ada yang bisa menyerap dari daun saja ada yang bisa menyerap dari akar saja ada yang bisa menyerap dua-duanya ada yang lebih bagus dari daun ada yang lebih bagus dari akar jadi kayak tanaman-tanaman stem gitu ya memang beberapa tanaman stem itu bisa tumbuh tanpa ditancap ke substrat itu bisa jadi dia hanya mengandalkan nutrisi dari daunnya tapi pasti tumbuhnya tidak akan seoptimal bila kita tancapkan ke substrat jadi jawabannya bisa tapi tidak semua tanaman bisa dan tidak akan seoptimal jika tanamannya langsung ditancap ke substrat kayak contohnya anubias saja yang tanaman epifit yang bisa kita tempel di batu ataupun di kayu itu kalau akarnya bukan rizomnya akarnya kita tancap ke substrat itu pasti akan lebih cepat tumbuhnya ketimbang kita tempelin di batu mungkin jenis jenis nutrisi di dalam substrat sama di atas beda ya kalau ngambang di atas air itu kan jenisnya jenisnya sih mirip Kang jenisnya sih mirip gitu cuman apa namanya perbandingan antar unsurnya yang berbeda bisa ini bisa ada tanda-tanda gitu kalau ini bisa ditempel di hunting ini harus ditanam bisa stamp line gitu biasanya sih kalau stamp line yang bisa itu kayak ludigia super red ludigia super red kalau rotala agak susah tapi bisa terus apa namanya hygrofilapinativida itu bisa terus hygrofiladiformis tau gue juga bisa hanya beberapa jenis saja yang bisa lumayan bertahan tanpa substrat epifit itu maksudnya ini ya Bang kayak kadaka iya menumpang pada inangnya menumpang pada media lain malah ngambang sekalipun kan iya Bang malah nambang tapi kalau ngambang bukan epifit bang bang lebih baik start dari substrat rich nutrition atau substrat inert plus pupuk cair kalau gue substrat rich nutrition gimana bisa gak pahami jadi lebih lebih baik pakai substrat yang kayak nutrisi ataupun substrat yang inert itu tanpa nutrisi kayak silika ataupun pasir malang tapi mengandalkan dari cair kalau gue sih lebih senang substrat yang rich nutrition dari Wibowo underscore Johan tapi tergantung dari jenis tanaman ya oh gitu oke Anana underscore 98 selain harga dan GEC apa sih yang membedakan antara produk lokal dan import dalam hal nutrisi apa ya mungkin ini kualitas atau gimana kalau kualitas belum tentu juga produk lokal kalah sama produk luar cuman yang membedakan mungkin keterbukaan produk luar memberikan resep dapurnya apalagi produk-produk Amerika produk-produk Amerika itu mereka mewajibkan untuk memperlihatkan komposisi ataupun ingredients apa saja yang tertandung di dalam pupuk ataupun soil yang mereka buat kalau Amerika tapi kalau Eropa ataupun Jepang juga tertutup mereka sama kayak lokal mungkin bedanya disitu aja sih kalau dari sisi kualitas kalian bisa bandingin sendiri lah ramuannya mungkin ini kita 2 menit lagi silahkan 2 menit berapa pertanyaan 1-2 1 dulu deh 1 dulu perdiadot hospital kalau terlanjir pakai pasmal apa bisa ditopin pakai soil bisa sekali bisa bisa banget cuman ya berarti artinya soilnya harus agak tebal ya di topingnya karena akar tanaman itu terutama stempen kan panjang-panjang jadi topingnya harus agak tebal mungkin sebagian pasir malangnya ambil dulu baru ditopin lagi pakai soil atau bisa juga diakali dengan menggunakan ketuk kantek cukup bang satu lagi deh terakhir RHND Yusuf bang kalau sudah terlanjur dulu waktu setting pakai pupuk dasar apakah harus di escape atau pakai pupuk tancep itu sudah cukup dan bisa maksimal seperti menggunakan pupuk dasar pupuk tancep bisa cuman sebenarnya pupuk tancep ini bukan sebagai nutrisi akar yang utama karena kan dia posisinya tidak bisa menyebar dengan rata tapi itu bisa diakalin bisa menjadi solusi kalau kalian lupa pakai pupuk dasar di awal cuman gue lebih seneng kayak tadi di topping pakai soil aja jadi sebagian substrat lamanya diangkat misalkan pasmal atau silikannya diangkat sedikit lalu topping pakai soil itu akan lebih mudah dibanding kalian dan lebih mudah dan lebih murah ketimbang kalian mengandalkan pupuk tancep oke itu pertanyaan terakhir ya bang ya oke sebenarnya ini masih banyak di pertanyaannya nanti jadi buat teman-teman yang gak sempat terjawab pertanyaannya bisa lanjut nanti komen di youtube-nya aku aja aku riset ya hari kamis jam setengah 12 oke nanti komen aja disana dan nanti juga bales sama bang Wendy oke sebenarnya ini pengen lama-lama lagi kayak cepet cuma waktu gak cukup ya teman-teman terima kasih banyak disini bergabung bang Wendy terima kasih untuk ilmunya juga kakak terima kasih ya semoga bermanfaat sampai ketemu di ronda berikutnya kita bahas bahas mengenai air bahas mengenai air oke siap-siap teman-teman ya elemen fotosintesis terakhir yaitu air ya sekali lagi makasih buat Kang Ran makasih buat Arya makasih buat teman-teman yang nonton di instagram dan di facebook sampai ketemu lagi siaran tunda hari kamis 12 siang dan senen depan di ronde berikutnya mengenai air oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati